Assalamualaikum Wr Wb Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, subscribe And share di channel youtube Hendro Setiadi Semoga barakat maturnumun Maturnumun Assalamualaikum Wr Wb Ahlaluhu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlaluhu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlaluhu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada beliau Mari kita bersama-sama mendengarkan tausiyah Semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbi salli alaihi Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytaniranji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik wa middin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'al ihidana surat al-mustaqib Surat al-ladhina al-amda alihim Al-ghairi al-maghubi alihim Walad-dal-nin Amin Hasbi allahu la ilaha ilahu alaihi tawakal tuwa huwa rabbul arashil al-azim Walhamdulillahi rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 nipun warisi kelawan kanjeng Nabi boten kejawi akhlak lawan ilmu nipun kanjeng Nabi hinggang migunani tumrapkulapan jenengan sami Allahumma tansagulogur mati ngarsanipun Bobo Haji Ibu Hajjah calon haji calon hajjah Allahumma narsanipun sedoyoporo sepuh bini sepuh aja sepuh kasepuan hinggang ponoh yang pamawas lepdo ingpitutur poro luhur inggang tansagulogur mati santri santriwan santriwati wali santri inggang luhuring budi tansagulogu bukteni gulerga besaripun ngarsanipun sebelpet ngarsanipun Bapak Suparjan Miwah Bapak Fakhruddin kalian dan Mbak Siti Rizqah dan Mas Fariq wardi naufal Mbak Ilqah dan Mas Fariq semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah duriah anak-anak keturunan inggang shaleh shaleha rezeki nih lancar kata barokah amin Allahumma lanukis itu yoboro rawu bapak-bapak ibu-ibu ujam ayah poro jamaah inggang kebareng lenggah wong nyatani ayah weninggibu enake wong ayah wene enake kue cobot kerudung nang ngarep tv karo patin klekar karo nyetel kipas angin karo nyek remot nonton tv tapi jenengan keroyoh-royoh sing pertamandere ziyadah doa nomor loro ketemu karo kakiulin ya muka-muka beto manpangat barokah Allahumma lo ingatase wong enak-enak patin klekar nang ngarep tv kulon jenengan di bukan manah karo pengiran kulon jenengan cagan dere ziyadah doa melu nambai dongah kaping pindoni pun kulodi nyati kulon jenengan sami nyati tolabul ilmi mugimu kita timan fangat mensalaka tariakan yaldamisu fihi ilman sapa wongi sing pada kangelan ngambah nasuku nujung golet ngilmu ngilmu angel nek urung ketemu nek barang wis ketemu urib kulon jenengan bakale maju sapa kangelan ya pada nggolet ngilmu ngambah suku nggolet ngilmu bakale nabok sahalallahulahu lahu tariqan ilal jannah dikawekan bangkaru alam lebu tangsargani Allah amin Allahuma kena poro rawu bapak ibu-ibu masyarakat gandrung manis yang kentang tansagulukur mati poro rawu jam'aya yang kengkebarang lenggah atau via online yang namanya majlis taklim al-youtub ya wal tik tok ya roh alhamdulillahirrabbil salawat salam tercerah kepada peginda ganjang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan kita harapkan kita antu-antu kita nantikan syafat pertolongan milah indunya ngatus mejang tinggal amyomil kiamah binjang Amin Allahumma Ya Rabbal Alhamdulillah Malih kulon jenengan ditetapkan kali Allah wong sing beja dunia beja akhirat Allahumma lo kok bisa enggih wong nyatani yang namanya hidup adalah perjuangan kalau nanti dicur hati mas enggih Dene ngapa salainyong lana ngapa Ujaku sholatnya wis apik ngajini rajin sholatnya wis apik teman-an insyaallah wis apik Kulo saking cintani karo pangeran subuh beli mangrokangat ya berlebihan senengnya orang kenal tapi inggu ngapuntan mas kebriwek ya enggih jarku sholatnya wis apik jamaah sholatnya Kulo jamaah mantep belajar jamaah iya ngaji mantep insyaallah sodako nyahnya sodako seneng sodako blobo syukur zakatnya tertunaikan mantep ngerana wong mati mesti layat nggih orang ngerana wong mati banyung layat dan ngapa nggoleti wong mati woy nggoleti wong mati layat yawe syukur tapi kenang apa anak bayi masalahi anak bayi perkarani anak bayi masalahi kadangkala sholatnya wong sing sholatnya apik malah ujiannya bertubi-tubi urung rambung masalah A tak kamaning masalah B rambung masalah C tak kaman masalah D anak bayi masalahi kulut mangsuli sektidik tapi nyata ngejawabane kenang apa wong sing beriman anak bayi ujian anak bayi permasalahan karena bagi orang yang beriman gandrung manis gandrung manis gandrung mangu adalah sebuah tempat ujian dan permasalahan yang mana di lala sing duwe bocok ayu pipine gemoy hiru ngembangir baduk ke ambak meripatnya sipit alisin jelantir kayak kelabang lambin duwur tipis lambin ngingsor iya kuntunik gengsul ndelala wong sing namu bocok ayu kue wong watu ndelala galak ke ngungkuli malaikat zabaniyah di lala sing duwe bocok manut ngelesa pira-pira nerima ya Allah ireng ngungkuli kubluk iya ndelala anabe masalah ndelala anabe perkarane apa jawabannya kenapa wong sing sholatnya apik ngajin emang bang koh kena ngapa angabe masalahe karena Allah hanya ingin he wong sing iman uribna ngalam dunia mung sedela mulani aja patiya betah uribna ngalam dunia dunia hanya sementara besok lirene besok tempat yang selama-lamanya tengsuargani Allah bagi masyarakat gandrung manis Allahuma maka di ngentikani cukuplah yang namanya sebuah kematian al maut rohatul mu'min mati adalah roha rohanobobu ngasok roha gue istirahat roha gue ngasok roha gue liren nang apa ya nang dunia menyatani wong sing iman kesel ibune sholat kesel kesel ibune ngaji kesel kesel ibune sodako kesel seluruh nabi ngemban amanah saking Allah rasul menyampaikan dakwah dari Allah disampaikan ilmunya Allah pada kaum-kaumnya poro nabi kesel nabi yada mengurusi keluargane kesel hobbil-kobil pada cekcok kesel mengurusi keturunan nabi idris kesel nabi nuh apamaning nabi nuh dakwah wolungatus tahun wolung abad pengikuti orang genep delapan puluh pengikut coba bayangkan dakwah wiswe wolungatus tahun saking dablege umate nabi nuh wolungatus dakwah gustalo urungawe hidayah dilalasing kenapung wolung puluh pengikut wolungatus tahun berdakwah pengikuti sama ae pengikuti orang genep delapan puluh orang saking dablege umate nuh saking kesel nabi nuh nabi nuh kesel ya Allah kulo kesel kebriweno kulo kesel yawe senekman senekko kesel mengkondunya arep anna banjir bandan arep anna musibah terus beripun ya Allah menkowe selamat dan pengikut musing iman gawe kapal gawe kapal gawe kapal gawe kapal gawe ni karo kayu masa karo atom gawe karo nopo karo kayu na kayu ni saking bundi ya saking kong wit na wite kong bundi nandur disit hidup adalah perjuangan nabi nuh kon gawe kapal untuk menyelamatkan diri dan pengikutnya yang beriman gawe kapal gawe ni kang kayu kayu ni kang wite kong nandur disit iya ni kwit gedang pirang bulan ni sgede kayu ni kayu sing atos gawe kapal yang panjangnya lebar ni gede ni luar biasa saking suene sabare nabi nuh alaihi salam begitu wis dadi ketika gawe sapa wongi semua orang guyu-guyu lakak-lakak ingat ase ng tengah kampung ng perek gunung gawe kapal gawe kapal manggone ng THR teluk penyunang lengkong patut ng perek laut gawe kapal ng lengkong ng teluk penyunang THR ng perek benteng pendem patut gawe kapal ng perek gunung sapa wongi orang gemuyu lakak-lakak sapa wongi orang menghina ngecek ngecek menghujat nabi nuh alaih salam kan gawe kapal dihujat tapi Allah wismasdik na banjir tuk sedidik grimis 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 gede gede eh pengikut tu sing iman pengen selamat nge noh munggah kapal anak wedus anak kucing anak gajah munggah kapal termasuk beberapa pengikut tu sing gelem iman tapi beja-beja masyarakat gandrung manis kita yang bukan siapa-siapanya seorang nabi di ponakani ya putuni ya or sepupuni ya or sekempole beora ngara sepupu sepupuni ya utuh ponakani ya utuh putuni ya utuh sapa-sapa ni utuh tapi kita diberi hidayah oleh Allah bisa ngambah kelawan agama Islam nabi noh duwe anak jenenge kanan kanan orang diduduk atini karo Allah ngambah agama yang dibawa oleh ayahnya sendiri bojone noh anaknya noh yang namanya kanan bojone nabi putrani nabi Allah orang ngeduk kelawan atini orang diduduk kelawan atini tapi beja-beja masyarakat gandrung sing notabenya bukan siapa-siapanya nabi ponakani ya or putuni ya or buyute ya or canggah ya or warngnya ya or tapi masyarakat gandrung diduduk atini bisa ngambah agama Islam ono adhan pada mangkat jamaah amin Allahumma alhamdu is labu hutan teledis teledis sini kan jeneng hutan teledis 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 gedeni gedeni gremis labu hutan barat yang teledis teledis tigrimis labu hutan barat banyone selat suwe seanak maknomo semata kaki munggah sedengkul wes gonjang ganjing labu ya akhirnya begitu sayangnya nuh kepada umatnya munggah kapal kucing munggah wedos munggah ulin munggah misal kucing 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 wedos munggah kapal pengikutku sing iman munggah wawis pada munggah kapal siap 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 anakku anakku goleti tetap walaupun kaya ngapa wong tua tetap sayang mesti sayang karo anak kaya ngapa kaya ngapa wong tua tetap sayang karo anak begitu ngerti anak kaya kafir nuh tetap maksa enak wana ngendeh nabi nunggah kapal paling duur bagian kapal paling atas atas kapal matur ngorong ngorong teriak teriak ya bunaya oke bahasanya wong ngundang ngundang ini kaya kaya anakku lanang engkau dimana nak sini naik kapal bersama papi neneh kaya cara bahasa gandrung neneh munggah kaya sarpa arpana banjir gede nak unang duduk kapal kan menggema suarane neneh munggah apa jawabane anak lanang ora papi ora father ora my father nyong arpana munggah kapal dan ngapa hanya ngomelu golongan kebaik nabi nung nentika tapi ngrenang kono baik warapan banjir gede mongene buca ngeyel ora baik pak konger banjir gede ngkonyong munggah gunung sing paling dowar gunung tukel gunung tukel sing durmaning papak ternyata wong kersane Allah wong ngeyel anak orang orang tua munggah gunung sedur apapun lenyap dihantam kalau banjir bandang coba bayangkan nyatane anak nabi istrinya nabi orang didodok atini bisa ngambah agama simpener lah kita kutu bersyukur temenan yang bukan siapa-siapanya nabi putune nabi ya orah buyute nabi ya orah ponakanya ya orah sapa-sapa nih ya orangnya sekedar pengikut kanjang rasul muhammad tapi kita didodok atini oleh Allah bisa ngambah kelawan agama simpener agama simpenerus islam ingin selamat laksanakan ajaran em muhammad apa ajaran ibu isa subuh el luhur asar em maghrib salat edilakoni bakal iswar go menanti Allahumma maka syukur kelawan gusti tapi nyatane tengkitab takkan kali mas kankang santri belakang tengkitab rata-rata yang dibahas itu malah bukan penyakit pelit tapi penyakit tamak rata-rata yang sering kali dibahas tengkitab adalah penyakit tamak penyakit tamak penyakit serakah penyakit orang doi syukur penyakit kurang baik karena tidak punya syukur iya karena apa karena ibu mengecap orang lain pelit ngecap wong lia bakhil ngecap wong lia bertidil kayak upil kudanil gue malah justru gara-gara kita sendiri yang merasa tidak punya syukur yang merasa berharap contoh contoh non gandrung anis anak wong loro siji wong sugih sing kita tidak kenal dan orang gaya yang kita kenal ya wong sugih sing orang kita kenal misal misal Pak Abu Rizal Bakri sing bandhani tayanggum bendung lumpur lapido bandhani pirang-pirang Pak Abu Rizal Bakri perusahaannya partainya anak iya wong sugih tapi masyarakat gandrung manis satu pun orang-orang ngecapak Abu Rizal Bakri wong lia pelit wong lia medit wong lia bakhil misalnya Pak Harto utawannya Pak Sintan sing sugih-sugi lah satu pun masyarakat gandrung manis orang-orang ngecapak Harto ngecapak Abu Rizal Bakri ngecapak Jokowi wong lia pelit wong lia bakhil wong lia beti di buit dan wong lia kenapa? karena kita tidak meneru harapan diwai dengan Pak Harto tidak meneru harapan dikasih oleh Pak Jokowi dodo kita tidak punya kepentingan terhadap beliau-beliau tapi kita ngeceh tangga teparo ngeceh tangga tangga ini sugi tapi kadang seringnya dicap pelit dicap medit dicap bakhil dicap medit del kayak upil ya aku danil gara-gara apa gara-gara apa kekulo dewek sing kepriwek sing meneru harapan diberi oleh orang tersebut awal dari kalimat bakhil awal dari kalimat kita lontarkan pelit medit bakhil adalah kita punya rasa tamak orang-orang duwe rasa syukur kita meneru harapan terhadap orang tersebut maka muncullah kata-kata pelit medit bakhil dan sebagainya maka penyakit yang pertama ngealare anane tembung pelit adalah penyakit awakikulun jenangan pribadi dewek apa gue penyakit duwe harapan sedangkan ibnu apa ilahsakan dari ranwal hikamnya dikatakan bahwa nopo yang namanya bahagia kuncinya adalah semakin kecil yang membuat kita bahagia maka kecewanya juga semakin kecil dan semakin tinggi angan-angan kita maka kecewanya juga semakin besar potensinya wongkwe gede kecewane bu gara-gara apa ya gara-gara terlalu tinggi harapan lebih cerdas mana orang yang bisa menikmati hidupnya setiap pagi dengan hanya sekedar sejangkir kopi dan 76 kretek bah bo bah bo karo sihiran ore pe ayem kebar subuh karo medan kopi rumong so aman bo dunung ngerasa tondoyen iman bo sabar nari monatian pas-pasan kapi tinaktir saking pengiran kapi saking pengiran hanya dengan secangkir kopi walaupun gawe dewek mengurung di bojo hanya dengan secangkir kopi kopi pahit ya Allah dan sebatang rokok kretek lebih mau mengitah lidan tapi dia cerdas kenapa karena hanya sepele hanya secangkir kopi dan rokok kretek tapi bisa menikmati hidupnya bisa keagungan sifat-sifat tegusti Allah kemurahan tegusti beda dengan orang yang bisa bahagia tapi kudu ngenteni dewek kudu dati pejabat ngenteni dati bupati ngenteni dati gubernur nyong bagia kok naif dati bupati nyong bagia kok naif dati gubernur lebih cerdas mana dengan orang yang hanya dengan sekedar kopi panas kopi petga dewek benbar sholat subuh ngemedang ngopi karutut dia bisa merasakan indahnya cidaka negusti Allah bisa syukur neng ati syukru ala nikmat syukur nikmat tegusti maka betul wong kue gede kecewa ini gara-gara apa mereka terlalu tinggi kelawan keinginan harapan yang tinggi tapi tidak sesudah ekspetasi laran itu disini contoh misalnya kulo jomblo yang namanya orang dua pasangan kan rasa muluk kepinginan orang jeneng orang bojo bojo kan padon nomor loro ini makna tapi kan kita punya keinginan dua bojo cc cc itu kan kepinginan kebutuhan kan berbeda dengan kepinginan kebutuhan apa yang dibutuh apa penting padon nomor loro ini makna salah satu bukti yang padon di suargo adalah taat kepada suami cc padon padon nomor loro yang kebutuhan wong lanang beda dengan kepinginan kita wong lanang juga punya kepinginan kebutuhan bojo butuh bojo wadon kemudian manut sholat yang bagus ngajin yang rajin karena wong lanang taat kebutuhan wong lanang butuh wong wadon seperti ini tapi beda dengan kepinginan tembunya pengen asal butuh yang penting butuh wadon butuh manut kalau wong lanang gemati taat manut itu kan kebutuhan laki-laki terhadap istrinya beda dengan kepinginan pengen oh sing wadon ayu terus apa pengen sing wadon duri 1.5 cm minimal ya manglur manglur duri ya kekan kepinginan bu kepinginan kemudian apa maneng pipinya tembam gemay si yang meripat sipit terus alisnya dilantir kayak kelabang bedakannya singkandilai telung senti misalnya ini kan kepinginan kepinginan saya kejar yang seperti ini kemudian ketika saya gagal dalam cinta tidak sesuai dengan keinginan saya sakitnya tuh disini kenapa ulin lara hati menaruh harapan yang terlalu tinggi terhadap apa yang saya kepinginan ketika saya gagal pengharapan saya muluk muluk keduwuran untung berakah sembluk motor mabur ketika saya gagal lara kenapa harapan saya terlalu tinggi mulanya ketika gagal sakit nyatu disini kunci bahagia adalah aja terlalu tinggi menaruh kepinginan aja terlalu tinggi menaruh harapan yang muluk muluk ketika ekspetasi tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi sakitnya tuh disini maka caranya agar kita tambah bahagia caranya jeregus bahak siji aja terlalu sering deleng kenikmatan uripe wong liya kenapa kita merasa tidak punya kenikmatan kenapa kita merasa tidak diberi nikmat ya karena kita terlalu sering melihat hidup orang lain sehingga kita menutup rejeki semua orang punya rejeki tapi orang menung satu gaji nyong orang dua gaji pengen nyata sekolah burung rampung menung satu rejeki aja menung satu hewan semut tenggu nikmat nikmatan misalnya irvan hakim ngung macan ngga irvan ngung macan penangkaran ngung macan tapi kan diberi oleh petugas yang ngung dicatak ayam rong kilo limang kilo sepuluh kilo kucing jenangan yang ngung kucing orang jenangan ngung melihara jenangan ikut ngung peni dosan yang jenangan ngung jenangan orang peni dosa pada penyik sahe hewan manuk ngung manuk boleh apa manuk yang buri ya apa manuk apa nang perkutut orang orang gede orang gede lah kita harus kita harus lihat anak kewan diantara kita yang tidak diberi oleh manusia tapi langsung kang pengeran kita bahkan orang mikir babar belas apa kewan tenguk tenguk ya hewan butuh mangan tenguk semut ula ula katut ula apa namanya rezeki tapi orang kabeh dua gaji apa bedanya gaji dan rezeki yang namanya rezeki saking gusti Allah yang namanya rezeki saking pengeran yang namanya gaji dari atasan yang namanya rezeki tidak ada batasannya yang namanya gaji yang namanya rezeki kue banget ting luas tapi yang namanya gaji sempit anak ukurannya kerja seminggu gaji semeni kerja setina gaji semeni anak ukurannya bisa dikira-kira semua orang punya rezeki tapi orang kabeh menung satu gaji perkara rezeki semua orang bahkan ular gendon nang jerawat turi lemuh padahal ular gendon orang kambah serengenge orang kenang banyu tapi barang dibuka kewit turi ngero anak ular gendon lemuh 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 ulin kenang serengenge malah iya soba lihat keagungan keadilan Allah cedak panganan cedak malah kewan singana lari laron lemuh orang orang tapi cedak orang dua sayap orang dua lar tapi Allah mencedak kenapa ilat cedak digawe kayak lenjeh mulanya lemuh pada merek barang lenjeh pada merek lemuh taplok taplok coba ini keadilan ini Allah Allah katilannya Allah maning contoh menurut kita adalah tapi menurut Allah rezeki contoh lemut tadi lemut warang menurut kita sama menurut petani sama kita tidur ke anak lemut orang jenjem tapi betapa banyaknya orang yang bisa urif gara-gara lemut siapa gue wong sing pada kerjaan pabrik obat ya wong sing pada kerjaan pabrik obat nyamuk bahan baku nyamuk digawe nang truk supir truk oliduit gara-gara anani lemut sing duit oliduit gara-gara anani lemut digawe maring pabrik karyawan oliduit gara-gara kerjaan pabrik obat nyamuk di daltek distribus reseller oliduit gara-gara obat nyamuk gara-gara lemut sampai masyarakat di tengah-tengah desa kita ada warung adol obat nyamuk bakul warung badin imbu sepiraha bisa ngopain keluarga nyekolah na bocah mondok na bocah gara-gara anani lemut lemut bisa jadi ladang rezeki bagi orang-orang dibuka meripate dibuka pikiran rezeki Allah sangat luas sekali lagi yang namanya rezeki tidak dibatasi dengan uang uang dan uang rezeki ini Allah luas termasuk rezeki nyawa rezeki oksigen rezeki sehat kalau bisa mengat pengawasan di rendung mungkin mungkin kewasilah berkait Allah mandak amin Allah ma fankuruni adhan garam waishkuru le wala zaka furan waidda adhan rabbukum la'in shakaradam la'in zidannakum wala'in kabaradam inna adhan bi lashadid alam galb muntayyam bi dhan nabi wa salam salam ala dhan nabi nabi nal muka ram nabi nal musyaraf tahe al-arabi tahe al-arabi al-qalb mutayyam bi tahe nabi wa salla wa salla wa sallam ala tahe nabi 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 nal muka ram nabi nal musyaraf tahe al-arabi tahe al-arabi sang min nabi thang nabi 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 wa salla salam nabi 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 Al-Fatihah 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 wilayah, maka dikepingin bocah sangar, gelutan pinter perang, pinter gelut maka main bocah sangar dia nyembeli, enggak kekak, orang terima pedus nyembeli apa? macan enggak macan disembeli kemudian mengkau apa? enggak apa? geti ya yang ngucur niko, utawa diwadai enggak adus bocah main bocah, karepek sangar, rekaya, macan macan itu ngerti kok pirang-pirang ngerti itu enggak ada macan, mamat cantik ya temenan kita ngerti itu, kita berpikir, kita ngerti macan kok kita ngerti ini, asalan surat sertifikatnya para sultan-sultan itu orang terima kucing orang, orang terima orang terima garfil orang orang terima garfil, orang terima kucing-kucing ngerti macan, orang tanggung-tanggung walaupun suksesu, suksesu tanggung jawab macan yaudah, dana mangkat yaudah, maka merti ini, orang terima kucing macan telun ya, kalau macan maka buka ke youtube ini, orang-orang pengaruh ini orang terima kucing-kucing enggak apa gede sih macan, orang terima kucing-kucing macan mula-mula ini, orang terima kucing-kucing orang padang, pak pasir apakah ini Afrika, macannya gede-gede apakah ini Afrika, kena ngapain tiga wak, ireng-ireng bu, jenang, aku ngerti Afrika, kaya pihak ini, ireng-ireng kaya bisa jadi, karena kan macannya gede-gede mulanya tiga wak, ireng kalau Allah main Melayu, umpetan, orang kemenangan macan Bapak ini putih Melayu diperkena buka umpetan yang keton, orang-orang nipu putih mula ini tiga wak, ireng main apa ? ompetan selesep orang keton, orang nipu ireng penting istirahat, orang-orang ini waktu sih dan orang, maning kena napa, orang nipu ayu-ayu bangir-bangir keton, orang nipu gue kudung ngerti kenang apa ya pengharap tigawek ayu lahir ayu lahir ganteng lahir mba ngir lahir ayu gue bisa jadi yang Maka Medina kan banyaknya angel jadi senajan orang atus ya tetap ayu tetap kan ganteng biayik Eropa gede duwur lemu lemu gede gede duwur duwur tinggi besar orang beda kali kulo tinggi besar kulo kan gede duwur cuma ini gede duwur yang tertundin kenapa tigawek gede duwur gue mergane lemaknya main akeh lemaknya akeh anak acara salju kademen orang cepat mati iya mulai tigawek gede ini lagi adilai gusti Allah ngereka rapat yang gana makanya di Jawa di maus di gandrung ya itu wujudnya kayaknya orang kayak gue Maka Medina ayu ayu ganteng ganteng bangir bangir terus Cina Jepang sipit sipit tembem tembem kemudian orang yang Eropa gede gede duwur duwur sing Afrika si Nopo ireng i ireng gena lah singteng maus singteng gandrung ya kayaknya wujudnya orang pati yang gana lo domongi kok yang mana piyai gandrung dulur kulo gandrung maus karang rena sekalian ya wujudnya seperti ini cilik ya ora gede ya ora putih banget ya orang ireng banget ya orang bangir banget ya orang pesek banget ya orang tembem banget ya orang kempot banget ya orang ya seperti ini orang pati yang gana tapi walaupun orang genah secara fisik kita tapi kita bersyukur temenanan kenapa kita manggon di buminya Allah yang terbaik memang kulon jenengan awak kecilik orang gede orang tapi kita menginjakan di buminya Allah yang terbaik tempatnya lo ngorebutan orang pirang-pirang kayak enek gandrung ngorebutan orang ngeke telur setengah abad landa kepengen Indo Indonesia telur setengah tahun Jepang kepengen Indonesia siapa orangnya kepengen Indonesia KB kepengen royoan Freeport Amerika menguasani Indonesia coba kurang apa Indonesia lemah subur apa-apa ditantur mantep gedang orang mawi nantur gledak 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 dhukul dawek dawek budin jelup 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 orang mawi nanduri dhukul dawek dawek godong tebak gledak gledak godong tiba urib urib dawek coba wis kurang super apa Indonesia apa bay makmur banyu pirang-pirang pengen iwak neng lengkong neng THR teluk penyumangan neng jetis pirang-pirang Masya Allah kurang apa Indonesia gandrung kali nih apa-apa anak ngulet cecek ngulet toek ngulet apa bay warna-warna pirang bi berang kurang apa wis kita walaupun secara fisik kita kalah dengan mereka-mereka tapi kita kutu bersyukur kita apapun keadaan kita hari ini kita ada di tempat terbaiknya Allah dimana serengenge sepen esok teka sepen sore Bali sepen esok serengenge teka sepen sore niku serengenge ba Bali ora kurangan banyu ora kurangan serengenge Eropa setengah tahun kelangan serengenge pak naik lagi musim salju mulanin jenangan aja heran wong luar negeri landa-landa kae naik musim salju ak ngarepi Desember kae pada Melayu kemarin Indonesia kemarin Bali pada Wudha ini aku buatan porno sari buatan kue orang sari orang sari orang kaya lagi mau mencari vitamin dari sinar mata kulun jenang mau cempat dutuknya ngeres udah kaya sumur 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 siapa ngunti jemur yaa kaya padang iya mergane apa kita lawong kaya wong luar negeri pada maring balik kute pantai kute nge pada menjemur kumbahane baka kasek gara-gara apa kulit vitamin yang berada dari sinar mata hari mergane wong luar negeri naik kalangan serengenge kulit terubat kaya tekek mergane kekurangan apa vitamin dalam kulitnya yang didapatkan dari sinar mata harilah kita esok esok ngopi manget maring sawah metang-metang sarapan narmatsul sawah kenang serengenge wistoh di lala balis mendung mendung tanpa udan adem kulit tebers kenang banyu udan atus nang sumur kenang banyu sumur sehat-sehat masyarakat gandrung Allahuma ulanya orang berada di korona orang berada di korona berada di angsuran berada di angsuran setapa masya Allah maka disyukuri teman-teman apapun posisi kita bentuk kita hari ini kita kutu bersyukur maos gandrung bersyukur kenapa kita ditempatkan di buminya Allah bumi yang terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala serengenge bentina ana wangi ana banyu dan pirang pirang pengen apa-apa ana ya Allah apa-apa trukul mungkulo mungkul mungkine apa-apa balon bedrukul ni gak kurang apa wis kurang apa masya Allah wis niki hebat tegandrung man manis hebat tegandrung man mangumukumukutambabarokah Allahuma maka disyukuri apapun kita hari ini kita ditempatkan di buminya Allah yang terbaik amin Allahuma dan kulo mantep pak bu kulo mantep necoro bahasane lare lare winking nek perwong nek seneng syukur terminal madiun ngawi naik satu nada ya 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 Uriba kali mahmur Mahmur ning dunyok Tekan ning alam kukur Yang pada syukur Uriba kali mahmur Rizki sembuluh Berkah kelawan umur Apa kawira kroso Nikmatkan wis Bertompo Gede syukuri Mulyo kelawan Uriba Apa kawira kroso Nikmatkan wis Mulyo kelawan umur Buka hati Nikmat lawan Uriba Gede syukuri Bakal nikmat Klawan Uriba Asyukur Dijenengi orang rejeki sekalian di akikah Sekalian di kekah Alhamdulillah Batas afdole kekah Bu Minimal pitung dina kelahiran Maksimal Buka sederung Buka sederung Akil balik Nikku batas Afdole Pung tua Maring anak Buka di kekah Ibunya ngerti kak Lahan Kenyong wis SMA Masulina Bukan di kekah Ya boleh-boleh saja Cuma kulah matur Afdole Afdole Paling bagus Utama Nik Buka di kekah Umurnya Lepitung dina Laira Minimal ini Sekalian di jenengi Orang anak Urung anak Rejeki yang Kutikel pitun Berarti 14 harinya Urung anak Yang kutikel pitun Selikur dina Kelak Iran bayi Sampai kapan Sebelum akil balik Umpamanya Sebalik Dikeka Boleh-boleh saja Tetap Mendapatkan Esensi Tujuan Dari kekah Apa itu Memisahkan sifat-sifat Bocah Dari sifat-sifat He Hewan Niki kekah Wong tua Maring an Anak Niku Nik batas Afdole Seperti itu Afdole Bayi pitun Dina Lair Sampai Sedurung akil Balik Ewan Dina Wis Balik Wis SMA Kutikel Kah Yombutan Masalah Orapa Orapa Tapi itu tugasnya Wong tua Maringan Anak Wis Nini Dikeka Kena Cuma urusan Datak acara Potong rambut Potong rambutan Berjanjian Ya Nini Nini Dikeka Kena Baik Wacara Nikekah Nini Dikekah Berjanjian Solawatan Ya Nabi Salam Alaikah Ya Ya Rasul Salam Alaikah Ya Habib Salam Alaikah Salawat Allah Alaikah Dikira bayi pitun Dina jebule Bayi pitun Bolo Tahun Coba Nigi Ros Nganggu acara Potong rambut Nanti Tua Tuhan Nih Ngi Maka Onor Jekik Sekalan Dikeka Mas Farik Fardinoval Jenengan Calon Bapak Memberi Nama Anak Pung tua Maring Anak Ayuh Hasina Ismahu Boza Dijenengi Nek Coro Kitab Tafsir Ono Aturani Aturani Nopo Mas Nek Anak Wadon Kue Kalau Bisa Huruf Depane Anak Wadon Kue Melu Huruf Depane Nama Ayahnya Jenengan Bapak Lanek Anak Lanang Kewalikane Anak Lanang Kalau Bisa Nama Depane Anak Laki Laki Kue Menunut Nama Depan Huruf Nama Depane Ibune Ini Coro Kitab Tafsir Ini Aturan Disampaikan Oleh Romo Haji Ahmad Halwani Seperti Itu Aturani Jenengi Bocah Tapi Oraka Bahasa Arab Kan Ngu Jeneng Jeneng Bahasa Bahasa Singartini Apik Singartini Orang Bahasa Kebali Laki Terhadap Bahasa Arab Bahasa Arab Kudu Arti Bahasa Arab Kudu Arti Jenengi Bocah Jasal Jenengi Bocah Kulu Kenalan Kali Lari Jawa Timur Ketemu SPPU Pembensin Bila lagi Ngopi Assalamualaikum Waalaikumsalam Nopo Tepang kali Gula Jenengi Youtube Oh G G G G Youtube Ketone Lemu Asli Gering G G Mas G Tepangan G Dere Aruf Kenalan Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohamad Farji Siapa mba Iya Mohamad Sahai Maksudnya orang yang terpuji Farjin Ini orang Ngwati Tidak Mulanya Jendengi Bocah Kudu Rumah Kena Gula Namanya Gwati Siti Hashafah Apa Hashafah Tidak Buna Sengke Pengen Bahasa Arab Dijenengi Lari Bahasa Arab Tenglet Kali Borong Halim Borong Halim 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 orang-orang di sini saya akan memperhatikan teman apa? kalau orang tua dulu ada orang lamar yang ditekani pertama ke bapak begitu ada orang lamaran yang lamar bucah langsung dengan calon langsung bisa dekorasi lamaran bapak yang ini langsung bisa dekorasi lamaran di dekorasi lamaran orang ditekankan orang itu juga tekan dekorasi lamaran orang yang nge-napa calon pengantinan melu orang tua dulu kan orang baca pengen lamar perintah keluarganya orang yang dilamar akan memangkat orang yang perintah orang mawi melu orang yang perintah melu ya percuma gue gak apa perintah contoh mas, orang itu kena rokok orang perintah, orang itu kena rokok orang melu ya mis perintah melu ya bagus maka pengen yang dicontohkan ngutus diang sana sebab aku coba ditembungkan ke anaknya luraya misalnya anaknya luraya, anaknya bupat ini ditembungkan coba bimbo menawir resep kali gula si ngutus tindak beripun tak 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 iya oke 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 setelah itu untuk dinanik nikah pengen ini orang aku lakukan di tangan sekarang ibu-ibu teman ini ini ke real kenapa? teman yang terjadi ibu-ibu yang nangis aku lakukan beripun ini yang ingin apa bu anaknya wadu ini nah apa yang ingin apa bu ya Allah orang mawi rembuk 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 ibu-ibu ke dekorasi lamaran dekorasi lamaran nyejmen ini cara bahasa bahasa jonggol nyejmen apa cara-cara? enggak gemen nyejmen ini kenapa? lamaran orang ngerti ini bukan apa-apa ibu-ibu ke dekorasi lamaran orang lainnya sisantaka terus acaranya apa acaranya lepon-leponan cincin plus cincin limang kilo plus dari di foto cekrek 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 diunggah nang facebook diunggah nang diunggah nang instagram kalau captionnya Alhamdulillah cara telah usai yang orang larang orang khidbah aku seneng karena orang khidbah aku seneng mau aku nampak undangan adik kelas pada mbojo ya Allah ini pada cepat-cepat teman pada mbojo aku seneng pada lamaran pada mbojo aku seneng nganti koncok aku masulin jenangan sekembutan ngawo sekembutan menawi aku badi lamaran jenangan jengdongani insyaallah aku takkan karena waktu mangsa oraha orang kan sabatir ada waktu tak sempat nakapan ngejeng ngejeng ahad insyaallah tak mangkat naik ngejeng lala lekoran anak acara kulo seneng malah kulo nyeng kuyung kulo seneng tapi anak acara pengantin lanang pengantin watun calon 6 petadi calon wis pada ceklan tangan tangan cek lepon lepon cincin se hmm 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 kenapa bu ngajak seperti itu belas ceklan pundit tangannya cek lepon cincin les di foto cekrek 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 lepon facebook lepon lepon instagram kulo seneng anak uang lamaran seneng khidbah seneng tapi cekl ceklan tangan sing lanang watun calon lepon lepon cincin dipoto dipajang kue melu budaya ne sapa melu ajaran ne sapa artis sing ditutun bts sing ditutun apa artis korea anggih kita nerekan jeng nabi kita nerekan rasulullah bts orang bakal nyelamat nerekan sampai orang bisa ngapas selamat sampai anggih orang bakal bisa nyelamati sampai tapi kita nerekan jeng rasul karena rasulullah yang akan bisa nyelamatan kulun jenangan dunyu akhirat amin Allah huma sing nomor dulu tugas orang tua adalah mulang orang tua kewajiban mulang 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 minimal fatiha selebihnya pasra kengkaru kiai termasuk kan nabi nabi putu namanya sayyidina hasan sayyidina hussein putu nabi dititip kelawan sohabat nabi yang namanya zayed 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 kue putu koloro diulang quran wong sohabat ewe karun nabi ya rasul quran mandra peteng jenengan quran mudun jenengan masa kula sing mulang putus penjen nabi kulembutan wantun ya rasul nopo jope kan jeng nabi zayed pancen quran mudun nabi aku sok jibril nabi aku quran mudun terminal nabi aku quran mudun nabi aku tapi umpam seliramu sing mulang kelawan putuku mulang quran marang putu putuku hasan hussein atikul wibombong atikul wibarem jadi jenangan bapak ibu putra utawa tene wayah putu titik tepakan ngerobor alim tepegi madrosa syukur-syukur teng pondrok termasuk direk sunay kanjeng rasul muhammad sallallahu alaihi karena wong toh kadang kubur di pasar mulang bocah orang kesahid orang kubur wong tegalan orang sawah mulang bocah kesahid maka wong wajib lari-lari kepada ahlinya pora alim pora ulama kulon jenangan kabeh amin allah humah maka kita fatihah dulu untuk pengantin berdua fatihah dulu kita kirimkan tadi di seratan untuk mendoakan mbak siti rizkoh dan mas farik semoga jadi keluarga yang barokah apapun itu sekebaikan tambah dan tambah keluarga yang sakinah mawadda rahmah barokah diri salih lawan salihah tambah sihat wal afiyah rezeki lancar kata barokah honor rezeki turah konggi tumbas hewan kurban honor rezeki turah malah dikumpul lakan konggi umroh konggi syara teng mekah medinah Allahumma mas farik fardin naufal bin bapak fakhruddin wa siti rizkoh binti bapak subarjan barokallah hulaka wabarak alaika wajab abin kumafikir bibarokat alfatiha a'udhu billahi minashaytan ranji bismillah rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahman rahim malik iya kan amud wa iya kan astah'an ihidna surat al-mustaqib surat al-ladhina an'amda alihim ghiril maghzubi alihim walab dalin amin hasbi allahu la ilaha ilahu alihi tawagal duwahu rabbul arash al-adhim walhamdulillahi rabbil ada pertanyaan seperti ini mas apakah saya boleh makan daging korban bagi saya yang berkorban kan kadang-kadang bertanya seperti itu yang berkorban sekarang tanggal 2 2 besar 2 julia 2 besar 2 ini pbnu 2 karena 1 julia ini pbnu ini pbnu 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 pemerintah 2 karena 1 besar 1 julia kalau yang berharap berharap 9 yang harap mereka shalom alam muhammad tanggal 8 nginjang kita puasa namanya puasa tarwiyah tanggal 9 kita puasa arofah tanggal 10 kita badak saya ditanya mas sunah-sunahnya idul adha yang pertama kalau sholat idul fitri katus kolowi ngikulon jenengan kan jeng nabirin ketika sholat idul fitri jeng nabi setelah rampung sholat subuh jeng nabi dahar sewontenipun untuk membatalkan puasa jadi ini bapak ibu ingkeng badai pangkat sholat idul fitri jenengan midang-midang ngopi teh susu ataupun itu untuk membatalkan puasa jenengan diniati ganjaran sunah kan jeng nabi sholat idul fitri membatalkan puasa dulu sebelum berangkat sholat sunah hukumnya beda kalau sholat idul adha jeng nabi ketika idul adha botan dahar nopo nopo karena kan jeng nabi menginginkan makanan untuk membatalkan puasanya jeng nabi adalah hasil dari daging kurban tersebut jadi jeng nabi tindak idul adha sholat nikum botan dahar nopo nopo kondur pun botan nopo nopo kecuali yang dimakan dahar nabi rasul adalah hasil dari kurbannya jeng nabi mundut bagian nopo jeng nabi mundut bagian kambing paling gampang diambil dimasak paling cepat matang nopo bu ati wadus dagingnya kesuen datangnya cakib netreli maka diambil bagian jeruan dikeluarkan semuanya diambil hati kambingnya dimasak jote paling gampang paling cepat paling empuk kemudian matangnya paling cepat untuk sarapan kanjeng nabi sunnah bagi yang berkurban sunnah mengambil dari daging korban tersebut kenapa karena daging korban dibagi tiga bagian seperti ganggo sing korban dan untuk keluarganya orang mungilertok yang berkurban dan untuk keluarganya dimasak boleh untuk yang samirawu tamu-tamu niku sepertiga dan dari situ sepertiganya lagi untuk kanca batir tanggo teparo dulur dihukumi sebagai untuk hadiah bukan sodako dihukumi bukan sodako tapi dihukumi hadiah untuk nyambung tali silatur makanya sepertiga itu sepertiganya lagi sodako untuk fakir miskin sepertiga 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 berarti boleh makan dagingnya boleh orang yang berkurban disunahkan makan dagingnya mendapatkan barokai idul ad habarokai daging korban dianjurkan tapi tanggal nyawing aja makan korban masa makan korban dewek itu bagi yang nadar nadar korban misal ibu nyong tak nadar anak nyong lulus bisa ketambahan sekolah yang diinginkan nyong nadar korban lah ketika korban yang nadar secuil pun tidak boleh makan daging korban mutrak ngowong liak kabe awak kedewek orang duwe hak ngom makan dagingnya tapi nyong pinguru ngerti mas dilalah yang makan ke beri mas apa nyong beli maning nyong beli maning pendapat imam suawi dan pendapat paling kuat di kalangan para ulama bagi yang berkurban nadar korban dilalah kelak mul karena belum tahu dilalah direk makan ikut makan maka cara yang paling baik di antara kalangan ulama dan ini pendapat terkuat adalah konti tebus tebusnya kebriwek di eling-eling singwis di pangan dagingnya pirang kilo limang kilo mas ya limang kilo misalnya misalnya lima kilo ya oke oke banget lima kilo misalnya lima kilo mas ya jenangan takun kalau bakul daging di pasar bu ini daging sekilo pirang digana kamu dibulatkan digana lima kilo berarti pirang sekil ini pirang makan iku uang itu diniati bayar nadar disotakun namaring fakir miskin itu yang bagi kadung makan daging nadar dewek tapi kalau bukan nadar malah sunah makan dagingnya sunah orang katakan secuiri kan badati sunahkan dahar daging kur kurban ini tanggal delapan buasa sembilan buasa sepuluh kita badai idul adha mas nyongurung kan dana kurang satu sebu nggot ku dos tanggal hari tasrik tanggal sevela sevela kurungan namanya kurang seketa ibu ya tanggal roh sevela kurang sepuluh tanggal teluk sevela tapi daging ibu bapak di hari terakhir hari tasrik tanggal 13 telulas besar telulas dul hijjah daging daging di hari terakhir maka daging kutu rampung dibagi di hari itu juga orang kenang langkah tanggal 14 seh ini bagi tanggal 14 haram untuk membagi daging kurban di tanggal 14 seh ini tidak lagi daging kurban lagi ini bagi tanggal 14 sudah bukan daging kurban lagi dihukumi sodakuan biasa karena waktunya berkorban tanggal 10 dan hari tasrik tasrik tanggal 11 12 dan 13 selalu ala nabi muhammad maka monggo kulon jenengan lon-lonan angginipun nginjang kulon derek derek onten intullah hijjah mugi-mugi inggang keparang derek kurban tipuntampi kurban kulon jenengan kali Allah subhanahu syaratai ikhlas al-ikhlasu ruhul ibadah yang namanya ikhlas adalah ruh yang ibadah ruhnya ibadah ibadah tanpa ruh ya mati ibadah tanpa ikhlas ya orang anak gunane maka ikhlas kita menjadi terimalan orang ibadah kulon jenengan tipuntampi kali gusti Allah amin Allah huma layak sun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yumarun in tumai siya amari yang ngerasa ya rasul Allah mbak Siti Rizko sudah naik derajatnya jadi seorang istri istri itu gampang suargane tengkitab ngopo dulujan diterangkan wong sing paling gampang kepenak suargane adalah wong wadon gampang banget suargane lho mpamane mien bumpamane mpamane kulo mien saget request kalau Allah saen ku lho kupengen tadi wong wadon ya di samping wong wadon ke gampang suargane mpamane nyong tuk wong wadon N enggak mesti kayak due lenge-lenge tangan lentik-lentik lu Siti link umpama wong wadun kue gampang suargane gampang banget asalkan yang dunia ini ceklan telung perkara si cimba risko sholat farboha sholat apik nomor loro wa somat syahroha puasa romadoni rampung ono utang yadi sahur onresing utang niki badabada kelambine apa mesti anyar badabada kelambine anyar tukunang sopi tukunang pasar bubar puasa ayo pada sadar utang puasa ayo dibayar kudong pakis sowek pinggire gandrung manis berkah rezekine kayu randu kayu nemunggur gandrung gandrung mangung masjid tambah ma kemur alaikum salatullahi salatullahi salam Allah Jalan-jalan Jalan-jalan Maring gendrung Mangmu Golete Jambu Olie Kayu Raper Duli Apa jawabanmu Yang penting I love you Maring awak Mu aynı kembuhnya seadigner Andang tuku jodoh Ayo kapan gampang gam yang memilih r Brussels ya misalnya ditarik umurnya seorang rasul ya telung itu Ududman kalah segera likur, telur likur, padlikur, selawai karena ini yang namanya jomblo pasti akan berakhir yang berakhir di pelaminan, yang paling di kuburan tapi tenang saja, santai Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang belum punya pasangan, sabar saja tapi menung, harus di dua pasangan tapi kada ini si bujang, masih mati ya, masih urung bojo, masih mati ketemu jodohnya, kita pun di dalam suaranya, Gusti Allah, tenang saja, yang namanya jomblo pasti akan berakhir semua orang pasti punya pasangan mba Siti Rizko, pasangan ini mas Farik Parti Naufal ulin pasangan ini fulan binti fulan yang bisa sabar, sabar-sabar abu temen sanggane lah kabutin, kabutin, kabutin bener kabutin, kabutin, kabutin abu sanggane balungnya cilik balung cilik ya orang wani, orang kuat tapi kabutin, kendel jadi aslinya kabutin, sementing kan kendel, sementing yakin perkara melarat di kiri-kiri sementing ya yakin, yakin tapi dulu nge-kara Gusti Allah si J solat berduni apik nomor lorok puasa ramadhani ada utang puasa yang dibayar di sahur nomor teluk waktu adzau jahat taat pada suami tapi mis ngerti kuncinya suara kukwe rata-rata gampang ane kwe wong wadon tapi nang neraka ya malah rata-rata ake-ake wong wadon diantaranya sabak kwe wong wadon seorang istri sing lesannya saking gampang yang goblok-goblok na wong lanang tapi nyatane buktin nang neraka pirang pinung berarti kan anak buktini pirang pirang dicaga lesan ternyata penyebab siksa kubur ada dua lobang yang pertama adalah lobang bawah hidung yang kedua lobang jerosaru lobang bawah hidung ini lidah tak bertulang nyah 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 ceplot-ceplot-ceplot penak kalau ngomong tapi abot sanggane pirang-pirang wong pada gelut gara-gara ini wong pada ribut gelut anteman-teman yang pinggir gili gara-gara ini lesan wong selamat gara-gara lesan ake wong harap orang selamat remuk gara-gara lesan juga pirang pirang contoh bahkan ngasih kita ngalam kubur gara-gara lesan pirang-pirang buktika sunyata bahkan nganti wong meriang orang anak tambah gara-gara ini kalau nanti ditakani di rawih kali tiang ini masulin saya nyuntok saya bingung jaluk banyu apa itu dalam banyu ya maksudnya yang ditangani mas tidak beripun pak ini saya meriang orang anak tambah ini di rumah sakit saya pun suntik yang pitung bunuh orang mari-mari yang yang menangkan menangkan ilmu jawa jawa perkara benar-benar urusan tapi saya berusaha petung petung penyakit petung penyakit penyakit gara-gara apa ternyata tiba-tiba sabdo kan 5 petung nomor 3 tiba-tiba sabdo saya matur seketik kali saya ini ini kupak jenangan duwe salah omong apa kerowong dia tau lara ini at ini maring wong gara-gara lesane ngomong apa utawane sampean duwe beban apa beban apa mas beban tanggungan omongan tau janji apa maring pong utawa maring pengeran janji maring pengeran apa kue nadar nadar ada dibayar bayar terjadi kasunyatan tapi dibayar bayar besok orang masyar orang ketongkrong dodok melaku bisa ngadek kabotan siapa kue wong sing ngalam dunya wani omong wujud nadar mampu nadar bayar tapi orang dibayar bayar orang ditunaikan kue wong sing kaya besok mulan nopo wong w arab kabotan ngare gara omong nye bisa wong wong ngateng melakun gara gara lesan juga orang lidae ama ilate tapi nyatanya wong sengsara gara gara lesan pirang pirang wong sing mulia gara gara lesan juga pirang pirang wong lupu neraka gara 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 lesan ya wong lupu suara gara 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 lesan seneng maja quran seneng solawatan seneng dikiran gara 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 pirang pirang contoh wong kan anak wono tirto sabdo guno lepas hitungannya wong jawa wono penyakitnya diling diling alas angker nanti termasuk rumah kosong rumah kosong jinsetan bisa jadi bisa jadi walaupun orang jaminan bisa jadi sabdo apa wono nomor loro tirto tau diling segarang nanti nanti kaling nanti angker gara namanya nanti nanti nomor telu sabdo sabdo kue gara gara ngomongnya dewek kawlek ngomongnya dewek lani kita di penyakit sabdo nomor papat gara gara apa guno di kawai kawai ngomong dia singur tanggung jawab nanti guno nomor lima lepas lepas kue rakan ditambah ini penyakit saking gus lepas lepas ya wisi ikhlas biasanya nanti orang tua kok tibane tibane lepas orang tibane lepas orang ditambah apa mung digawani kunir mung digawani kenapa artinya niku kunir beras beras kunir beras beras kunir beras kuning disebar kenapa niku ya wisi urusannya Allah lepas Allah bisa orang digawani apa mung digawani kunir nanya tiga balik nike tiga pang nike pakyai duntal dutal 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 kupengat kunir kunir saking gusti Allah kunir beras besok disokini seti parut kunir so gini duit ya kon ikh ikhlas niki petung wong jawa petung wong jawa ano penyakit bu gara-gara omong mula ngati hati mong maka wong sing alih suar wong sing ke pri ha fid lisan sing pisa ngeraksan jaga kelawan lesan monggo bapak ibu sing kadang langsung kerasa meriang ditambah nera marimari di eling-eling tau duwe omong apa tau duwe nyalai apa gara-gara lesan tau duwe utang janji apa di eling-eling karena itu jadi beban pikiran beban pikiran marahi penyakit laniku maka ciri-ciri penduduk suargo diantaranya adalah hafidhul lisan wong sing bisa ngeraksa bisa jaga kelawan lesan gulopan jenengan meriang orang marimari ditambani tambani kali nopo karo sodako sodako da'ul balak wal amrod tolak balak penyakit bakal lelunga mungkin mbak Siti hamil umur petang bulan kandungan sodako diparing roh karo gusti alo niko jabang bayi janine pitung bulan akas bayi selamat maning jungkiran kok tanggal jungkiran sirai bayi maring ngengsor maksud itu piyung sing jungkiran piyung si jengkiran boleh balik bayi ne jungkir sirai bayi malik maring ngengsor persiapan babaran terus selamat 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 maning selamat maning sodako wong nik orang tahu sodako ajaman yang zakat wong sodako babar belas ke wong sing medit wong sing bertidil wong sing bakhil ke besok orang 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 pedang menung sa wujud jika yang apa mas wujud jidul alam kubur manggunang orang-orang masyar jidul kok kuburan orang-orang masyar orang peda menung sa wujudnya kayak yang apa sirai sa jambe garing meripate sa terbang miring sa terbang miring watang esa gunong sombing sikile sa damen garing watang esa gunong sikile sa damen alohuma alohuma apes yang mau bu gambaran ini apa sarang-sarang sirai sa jambe meripate sa terbang sa terbang watang esa gunong sikile sa damen watang esa gunong sikile sa sopokang gede syukure ditambah kelawan nikmati kelawan nikmati sopokang podo sulo ya kusti Allah paring siksa sopokang podo sulo ya kusti Allah paring siksa salatullah salamallah ala faham rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habidin ala yasin habidin ijazah saking badalhar watu congol Allahumma katrakidri suki sapi suki pari suki pari Allahumma katrakidri suki pepek suki mare Allahumma suki pepek suki Allahumma ubat ubat pisang nyandang pisang liwet pisang liwet Allahumma ubat ubat pisang liwet Allahumma ubat gandrum manis pina ringan selamat salatullah salamallah ala faham rasulillah rasulillah salatullah salamallah ala yasin habidin salatullah bapak bapak bersubu bersubu puji-pujian ibunya nang dapur bapak tengah jenggaro mandin seru puji-pujian ala humma katra kitri oranana udut oranana kopi oranana kopi ibunya semawar Allahumma katra kitri duit belanja urung di kompak kom kompak Allahumma katra kitri duit belanja urung di masya'allah necoro mas-mas belakang ya Allah yu tuku tomat nang kalimantan tetap semangat kanggo masa kanggo masa lombok kerawit pedes tendan golet duit kanggo lamaran lombok rawit pedes tendan golet duit kanggo sing jeneng teratak wilarang regane bro oke sing jeneng teratak dekorasi urah murah 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 wilarang mulanya sing semangat duit perkara mbocok pikir kere dalem du mulet proposal lebih apa ya iyalah ngasih menjokkan proposal mending pak lura pak dibantun ratan masya allah nikki muka muka bapak ibu keparang derek nyempil waktel bucal tempo kulopan jenengan namping sing pertaman derek zyad dah doa kulopan jenengan ikut mendorakan pengantin berdua mbak sitiris komas farik 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 saistu pelargan membeto manfangat barok kamas lahat Allahumma nular Allahumma nular Allahumma nular sing ngurung bocong ngenggal lo bocong sing mulan ini melu amin ini mbak kepengen bocong malin apa mbak gak kulodong ngakak ken kepengen dudan apa bujang mbak bu jenengan maaf aduh 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 hmm kru ngudok lem kru ngudok lem mes apaman yang dilakoni kru ngudok lem mes ya Allah selesan dengkule lem dengkule lem ya Allah mbak siti mbak siti ini kali mas farik farik di novel asli bozo negoro mas masya Allah kemeng wajan mulanya alhamdulillah wajan ayu-ayu gandreng gandreng apa mending mau gandrung senengnya be gandrung ketambahan manis gue mulanya rata-rata mau gandrung manis ayu-ayu kabe termasuk ini gandrung artinya cinta seneng sengsem manis seneng ketambahan orang lawan orang orang mulanya gandrung manis rata-rata wongnya ayu-ayu kabe wongnya gandrang gandrang kabe rezekini kada-kada kabe barokah kabe Allahumma kita menderahkan untuk keluarga besar mas Farik mbak Siti dan keluarga besar Bapak Suparjainlan masyarakat gandrung manis wetan RT3 RWD8 kecamatan gandrung mangu kabupaten jilacap semoga sedoyok keparang hadir keluargani barokah keluargani sakinah mawad rahmah anak-anak sing soleh soleh anak-anak sing pada lembah mana ngalim ngalim sing pada soleh soleh atur orang seneng ngadoligab iya muka-muka muka-muka berkah al-fatihah a'udhu minas 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 bismillah r-rahman r-rahim alhamdulillah rambil alamin rahman r-rahim mibali yaw mintin iya kena mudua iya kena strain ihdina siradal mustaqib siradal ladzina an'amda alayhim waghiri al-maktubi alayhim walambannin amin ini semua ini kamera kabut sebuah masya Allah moga-moga barokat jamaah hadir ataupun yang sami online menikah jamaah majlis ta'lim al-youtubiyah wal-tiktokiyah ya moga-moga moga-moga barokah Allahumma lagi moga-moga yang saking medion yang saking jawa timur ngawas tanggandrung ketebiyan maka gak usah lewat menikah medsos media sosial wong kwe arpoli dosa kang hp ya bisa arpoli ganjaran lantaran hp juga bisa wong jenangnya hp ku adalah teknologi teknologi adalah alat bantu tergantung karo menungsa ne kita mendapatkan ganjaran kang hp sakit mendapatkan bentukang hp saking Allah bentukang Allah lantaran hp juga bisa hanyalah alat semata tergantung karo menungsa kulopan jenengan muka-muka mbak siti mas warik dan masyarakat gandrum manis 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 temenan manis ganjaran sing manis berkah keluarga sing manis manis Allahumma 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 salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syufina wa darina wa malana muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rambil alamin rabbana talamna anfusana wa ilam takbirlana wa tarahamna lana kunanna minalagho sirid rabbana hablana min answajina wa dhariyatana garada a'yun wa ja'al lilmutaqina imama rabbana hablana minal salihin rabbana hablana minal salihin rabbana hablana minal salihin Allahumma inna as'alukah salamatan fiddenina wa afiyatan fil jasadina wa barokatan viris'ina wa jadatan fil ilmina wa taubatan qoblal madina wa rahmatan indal madina wa magfirotan ba'dalam madina Allahumma hawin alina fisa karatil madina minajat minan nanar walawain dalhisa ya Allah barokah keluarga besar mas farik wardi naufal dan mbak sidi rizqah keluarga besar mas farik mbak sidi keluarga sakinah mawad rahmah barokah anak-anak sholih sholih ha rejeki kampil lancar kata barokah ya Allah di barokah kalipan ya Allah lancar ganjang rasul muhammad masyarakat gandrum manis doyo masyarakat tipun selamat selamat dunia selamat akhirat mulia dunia akhirat istiqam ah ibadah berkah umur ya Allah rezeki yang kata yang barokah betul manfangat ya Allah na'atina fitun ya hasanah wafil akhirati hasanah wakina azab benar walhamdulillahi rabbil alamin bibarokat alfatiha bismillahirrahmanirrahim